Ricardo Komul jadi tersangka, keluarga minta keadilan, sebut Polresta Sorom, Kota Salah Tangkap. Keluarga Ricardo Komul meminta keadilan terkait dugaan penganiayaan hingga berhujung pada kematian korban J.S. 19 di ruas Jalan Ahmad Yani, Kota Sorom. Diketahui, Ricardo Komul ditetapkan jadi terduga pelaku penganiayaan berhujung pada kematian J.S. di ruas Jalan Ahmad Yani, Kota Sorom, pada Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024 lalu. Kuasa hukum Muhammad Rumso Amoleh mengatakan, dalam kasus CIS ini, Polresta Sorom, Kota telah menetapkan Ricardo Komul sebagai terduga pelaku penganiayaan. Kami dengan menegaskan bahwa berkaitan dengan peristiwa pidana, harusnya polisi bisa membuktikan penyebab agar dia lebih terang dari cahaya. Ujarannya kepada Tribun Sorom, Jumat, tanggal 27 September tahun 2024. Ia berujar, pada saat penetapan tersangka polisi tidak lain memaksa atau kumut orang lain yang tak bersalah masuk jadi timbal dalam kasus di Jalan Ahmad Yani. Tidak!